Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 1.01. Kali ini kita akan belajar kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika di bab 4 Bangun Ruang. Di pembelajaran kali ini kita akan menjawab atau membahas soal di bagian asik mencoba halaman 165 dengan pembahasan mencari akar pangkat 3. Nah adik-adik jangan lupa di subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Kita mulai ya adik-adik, di sini kita diminta untuk mencari akar pangkat 3, tapi bilangannya cukup besar nih adik-adik. Kalau di pembelajaran sebelumnya kan paling ya akar pangkat 3 dari 27 gitu ya, atau akar pangkat 3 dari 8, ini masih mudah ya, kita masih mudah untuk mencarinya. Tapi sekarang sudah cukup banyak nih, bahkan ada yang puluhan ribu ya, belasan ribu. Nah yuk kita cari tahu caranya. Coba lihat di sebelah kanan. Kita akan mulai dengan nomor 1 dulu. Nah Kak Rina punya di sini, punya informasi tambahan di sini. Jadi untuk mencari akar pangkat 3 adalah dengan menggunakan interpolasi. Ya seperti ini, jadi perhatikan satuan bilangan kubiknya. Kalau 1 pangkat 3 itu adalah hasilnya 1, berarti bilangan satuannya adalah 1. Bilangan satuan itu berarti misalnya nih, 1.251, nah ini tuh satuannya. Mau berapapun jumlah nomernya atau bilangannya, belakangnya itu 1. Yang paling belakang atau bilangan satuannya. Kalau ini kan puluhan, ini ratusan ribuan dan seterusnya. Nah lalu contoh kedua, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ketika nanti ada bilangan yang belakangnya 8, misalnya 1.408, berarti ini bilangan satuannya 8. Kemudian yang 3 pangkat 3. Ya 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27, berarti bilangan satuannya adalah 7. Kemudian 4 pangkat 3. Ya 64 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64, berarti bilangan satuannya adalah 4. Kemudian 5 pangkat 3. Nah 5 pangkat 3 adalah 125, berarti bilangan satuannya adalah 5. Berikutnya yang 6 pangkat 3, hasilnya 216, berarti bilangan satuannya adalah 6. Kemudian berikutnya yang 7 pangkat 3, dia hasilnya adalah 343, berarti bilangan satuannya adalah 3. Kemudian 8 pangkat 3, hasilnya 512, berarti bilangan satuannya adalah 2. Kemudian Nah kemudian berikutnya Kita sampai ke 9 ya, 9 pangkat 3 adalah 729, berarti bilangan satuannya adalah 9. Kemudian kemudian 10 pangkat 3, hasilnya adalah 1000, jadi bilangan satuannya adalah 0. Ya Nah Kita Ketika kita sudah sampai sini, ini adalah untuk Nah ketika kita sudah sampai di 2 bilangan begini, ini adalah untuk menghitung jumlah dari bilangannya. Maksudnya, bilangan itu bilangan berapa? Ya, karena contohkan yang nomor 1, cara mencarinya disini kan 1331 ya, kita akan cari bilangan 1331 itu berada di range yang mana? Ya, apakah dia 1000, ya apakah dia antara 1000 atau 8000, ya ataukah dia berada di antara 8000 atau 27000, ya. Nah, berarti Nah, adik-adik Karina ralat sedikit ya, kalau adik-adik perhatikan sebelumnya, ini dia Karina kekopi dari sini nih, ya. Jadi semuanya jadinya satuannya 0, satuannya 0. Nah, ini Karina ralat. Jadi, kalau untuk puluhan, ketika dia sudah lebih dari 10 pangkat 3, maka kita akan lihat dia ketika 20 pangkat 3, ini kan hasilnya 8000 ya. Jadi, ketika hasilnya itu nanti, ya jadi, seperti ini ya adik-adik ya, jadi tadi Karina ulang kembali penjelasannya, karena ada kesalahan pengetikan, Jadi, harusnya ketika nanti hasilnya adalah di antara 1000 atau 8000 ya, misalnya akarnya contoh yang nomor 1 ya, ini kan dia 1300, berarti 1300 itu berada di antara 1000 dan 8000 ya, Berarti, dia akan masuk ke atasnya, ya jadi nggak ke bawah, nah berarti dia masuk ke hasil seribu ya, seribuan dan seterusnya, tapi masih di bawah 8000, berarti bilangan puluhannya, bilangan puluhannya ini juga nih, ini berarti puluhannya adalah 1 ya, kalau yang tadi itu satuan ya, nah berarti kita tuliskan di sini 1 ya, Lalu, akhirnya 1 ya, kalau akhirnya 1, berarti bilangan satuannya 1, berarti 1, jadinya 11 ya, sekarang contoh yang nomor 2, yang nomor 2 ini 2700, berarti dia masih berada di sini ya, masih berada di sini nih, ya di range ini, berarti puluhannya 1 ya, kemudian akhirnya 4, nah kalau akhirnya 4, berarti dia 4 ya, kemudian di sini 5 ya, Ya akhirnya 5, kemudian dia 3000, kalau 3000 juga masih di sini, jadi masih 1 ya, puluhannya, kemudian dia akhirannya adalah 5, berarti dia satuannya 5, lalu yang nomor 4, akar pangkat 3 dari 4096, yang 4000 juga masih di range sini, berarti depannya masih 1 ya, puluhannya 1, lalu ini akhirnya 6 ya, satuannya 6, berarti 6 juga, jadi 16, Dan yang nomor 5 ini sudah agak sedikit berbeda, dia 13.000, 13.000 sudah bukan di sini ya, berarti dia ada di sini nih, ya di antara 8.000 dan 27.000, berarti kita ambil yang ini ya, jadi puluhannya adalah 2, ya kan, puluhannya 2, kemudian, satuannya berapa? Oh, satuannya 4, Kak Rina, berarti kalau 4, ya dia tetap 4, jadinya 24. Gampang ya dikadik ya? Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya dikadik, semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton!